Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dwi Kurnia Sari Dengan NIM 1S122034 Saya berasal dari kelas R1 Prodi Bimbingan Konseling Di sini saya akan Menjelaskan tentang Materi tentang wudhu dan mandi wajib Syarat wudhu yaitu Islam tidak berhadap sebesar Atau dalam keadaan haid atau nifas Wudhu dengan air suci dan mesucikan Tidak ada penghalang masuknya air Keanggota tubuh seperti kutek, cet Atau getah Terus mengetahui farbu wudhu Seperti niat, membasu wajah, membasu kedua tangan Mengusap kepala, membasu kedua kaki Sampai mata kaki dan tertip Selanjutnya yaitu mengetahui sunang wudhu Selanjutnya yaitu tamis Alias dapat membedakan baik dan buruknya Suatu pekerjaan Tata cara wudhu yaitu yang pertama Membaca basmala dengan nisan Yang kedua membasu telapak tangan 3 kali Hingga kesalah-sela jari Yang ketiga yaitu berkumer 3 kali Membersihkan bekas makanan yang menyangkut diseles lagi Yang keempat yaitu membersihkan lubang hidung 3 kali Menghirup air Kemudian mengeluarkannya dengan memecat hidung Yang kelima yaitu Membasu wajah 3 kali secara menyeluruh Dari ujung kepala mengenai rambut Hingga ke bawah dagu Di tahap imilah sambil membaca niat Bismillahirrohmanirrohim Mencuci kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali Selanjutnya yaitu mengusap kepala 3 kali Mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali Membasu kaki Di atas mata kaki 3 kali Mengusap selah-selah jari kaki dengan jari tangan Dan yang terakhir yaitu Membaca doa setelah wudhu Membaca doa setelah wudhu Doanya yaitu Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Ya Allah jadikanlah aku termasuk Dalam golongan orang-orang yang bertaubat Dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan Orang-orang yang bersuci Selanjutnya yaitu materi tentang mandi besar Niat dan doa mandi besar Niat mandi besar yaitu Bismillahirrohmanirrohim Dawa itu 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 Artinya Aku berlihat mandi besar Untuk menghilangkan hadas besar Fardu kerana Allah ta'ala Tata cara mandi besar selanjutnya yaitu Mencuci kedua tangan Cuci tangan sampai tiga kali Hal ini bertujuan agar tangan bersih dari najis Yang ketiga yaitu Membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor Bagian tubuh yang dianggap kotor adalah bagian Di sekitar kemaluan Selanjutnya yaitu Mencuci kembali tangan Setelah membersihkan bagian yang kotor Hal ini dapat dilakukan dengan Membersihkan tangan dengan menggunakan sabun Selanjutnya yaitu Berwudu Lakukan tata cara wudu Seperti biasa yang dilakukan Sebelum menunaikan salat Yang keenam yaitu Membasahi kepala Basahi atau siram kepala Dengan air sebanyak tiga kali Hingga ke pangkal rambut Selanjutnya yaitu Memisah-misah rambut Maksudnya yaitu Memisah-misah rambut Dengan cara menjelajelakan rambut Menggunakan jari-jari tangan Selanjutnya yaitu Membasahi seluruh tubuh Mengguyur air ke seluruh badan Dimulai dari sisi kanan Dan dilanjutkan dengan sisi kiri Baik segitu saja penjelasan saya Mengenai materi wudu Dan mandi wajib Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!